Rizik Syihab kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan hasil swab tes palsu DRS Umi Bogor pada Rabu 21 April 2021. Dalam persidangan, Rizik mengaku dirinya tidak pernah diberitahu terkonfirmasi positif COVID-19 oleh pihak dokter Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik mengaku hanya diberitahu dirinya mengalami kejala seperti pasien COVID-19. Pernyataan tersebut disampaikan Rizik saat sidang dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rizik menyampaikan dokter yang menanganinya, yakni dokter Nerina Mayakartiva, tak pernah memberitahu kepadanya soal positif COVID-19. Dokter Nerina disebutkan hanya menyampaikan kepada Rizik bahwa eks-pentolan FPI itu mengalami kejala-kejala yang mirip pasien positif COVID-19. Rizik menyampaikan pula dokter Nerina sudah lima kali bolak-balik datang kepadanya dan menyampaikan ada ketidaknormalan pada saturasi oksigen. Selain itu, Rizik juga didiagnosa mengalami infeksi paru-paru. Setelahnya RS UMI, dokter pribadinya, dokter Hadiki Habib dari Medical Emergency Rescue Committee juga tidak memberikan informasi dirinya terkonfirmasi positif COVID-19. Dokter Hadiki hanya mengingatkan Rizik untuk selalu menjaga kesehatan serta meminum obatnya. Namun Rizik mengaku dokter Hadiki juga mengingatkan agar Rizik berhati-hati dan senantiasa menjaga diri. Pasalnya saat ini masih dalam kondisi dilanda pandemi COVID-19. Dalam persidangan, Rizik juga menerangkan bahwa dirinya baru mengetahui positif COVID-19 pada 30 November 2020. Hasil tersebut keluar pada 28 November selesai Rizik tes swab PCR yang dilakukan di RS Cip Tomangun Kusumo. Setelah itu diungkapkan oleh dokter laboratorium RCM, Nuri Diyah. Indra Sari saat dihadirkan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU sebagai saksi di Sidang Lanjutan Rizik Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nuri menjelaskan sampel swab PCR yang dinyatakan positif COVID-19 telah sesuai dengan apa yang diberikan dokter Hadiki selaku dokter pribadi Rizik Sihab. Sebelumnya pada 24 November, Rizik Sihab mengunggapkan dirinya sempat mengalami meriang sebelum dinyatakan positif COVID-19. Dokter Hadiki lantas melakukan tes rapid antigen seusai Rizik mengalami meriang. Yang kita konsenkan di sini berita bohong. Artinya Habib sebelum itu, itu tidak mengetahui kalau beliau itu terkonfirmasi valid sesuai ketanda undang-undang COVID-19. Positif ya, bukan reaktif. Artinya ketika Habib mengatakan beliau tidak terkonfirmasi, sehat baik-baik saja, itu sebenarnya bukan unsur masuk kebohongan. Itu yang mau kita gali nantinya seperti itu. Kemudian penghalang-halangan juga tidak ada penghalang-halangan karena keberatan pasien untuk dipublish itu juga berlaku di warga negara lain. Kenapa Habib Rizik dipermasalahkan, yang lain tidak. Dan lagi pula untuk publis itu kan bukan haknya Habib seorang, tapi juga yang meneliti lab. Tadi lab katakan sudah dilakukan, sudah dilaporkan. Jadi tidak ada sebenarnya penghalang-halangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!